Pada saat nama Nabi disebut, Allahu Akbar, nomor 11, betul, subhanallah, pernah Rasulullah SAW naik mimbar, tangga pertama membaca amin, tangga kedua membaca amin, tangga ketiga membaca amin, ini menunjukkan tangga yang diinjek Rasul itu 3-4 bersama tempat duduknya, Makanya Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Khulasa dan ini menurut saya pendapat yang kuat, tangga mimbar itu 4 bersama tempat duduknya, 3 itu tempat untuk nginjek kaki dan Rasul rata-rata mengambil posisi yang paling tinggi untuk supaya menghantarkan suara lebih jauh. Nah setelah usai khutbah Rasulullah SAW ditanya, Ya Rasulullah engkau tadi mengucapkan amin, 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 betul, tadi Jibril datang kepada saya mengatakan Muhammad semoga Allah menjauhkan rahmatnya dari orang yang memasuki Ramadan dosanya tidak diampuni, amin. Katakan Muhammad amin, yang kedua semoga Allah menjauhkan rahmat dari seseorang yang menemui kedua orang tuanya tidak memasukkan ke dalam surga, amin. Dan yang ketiganya semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang mendengarkan namamu disebut tidak membaca salawat. Pak, kita mendengar hadis ini harusnya cukup takut. Kenapa kita takut? Karena gak main-main yang berdoa Jibril yang mengaminkan siapa? RT. Masya Allah Rasulullah. Antum didoain Jibril yang mengaminkan Rasulullah apa gak mudah sahabat? Habis, habis. Gak main-main Antum. Jadi adilis salian ketika nama Rasulullah disebut amin. Biar Antum gak didoakan buruk oleh Jibril, diaminkan oleh Rasulullah. Dan betul Pak. Orang masuk Ramadan dosanya tidak diampunin itu ibaratnya kata orang kemana aja loh. Ibarat orang mengatakan, eh teman-teman sekalian, seluruh masyarakat yang sekarang ini kelaparan, silahkan masuk ke rumah saya. 24 jam makan bebas, lu di luar masih ada kelaparan. Yang kebangetan siapa? Yang kebangetan siapa Pak? Yang di luar, ngapain aja kamu? Saya suruh masuk, sudah. 24 jam makan bebas. Kok masih ada yang kelaparan? Ibarat itu. Dan sekarang sulitnya apa membaca salawat. Makanya patut Rasulullah memberikan titel al-Bakhil. Man ida dhukiru ismi walam yusalli aliyah. Orang yang bakhil adalah orang yang mendengarkan nama ku disebut tidak membaca salawat. Bakhil. Pak, kenapa bakhil? Paling rendah. Antum memberi sesuatu kepada Rasulullah itu minim-minimal salawat. Kalau tidak bisa memberi, apalagi yang antum bisa berikan? Apa? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Waba'at. Ikhutal iman rahimani wa rahimakumullah. Maukah anda mendapatkan pahala dari setiap orang yang menghafalkan Al-Quran al-Karim? Di belakang kita, ada sebuah ma'ahat yang sedang dibangun insyaAllah. Itu ma'ahat tahfiz al-imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang pada ma'ahat ini insyaAllah ta'ala akan melahirkan santri-santri. Dari santri yang menghafiz Al-Quran, menghafalkan Al-Quran secara 30 jujur secara sempurna. Yang bermanhad dengan manat salafu salih, berakhlaqul karimah. Maka ketika kita menyumbangkan sedikit kelebihan dari harta yang kita miliki, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Azzawajalla. Harta tersebut akan bisa menyampaikan kita ke surga Allah ta'ala. Setiap dari rupiah yang kita donasikan pada ma'ahat ini, ma'ahat tahfiz Al-Quran ini, maka mudah-mudahan kita berharap. Dari orang yang menghafalkan Al-Quran di ma'ahat ini, maka insyaAllah ta'ala kita kebagian andil dari pahalanya. Allah Azzawajalla mengatakan, Saling tolong menolonglah kalian dalam permasalahan kebaikan dan juga ketakwaan kepada Allah. Maka kami masih membuka donasi dari pembangunan ma'ahat tahfiz Alimah Manawi ini ya kawan. Sekarang sedang berlangsung pengecoran lantai ketiga insyaAllah. Akan berlangsung pengecoran lantai ketiga. Dan seterusnya nanti akan lantai keempat dan selanjutnya. Masih banyak membutuhkan donasi dari antum semua, doa, dukungan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Azzawajalla mudahkan diri kita untuk bisa membangun ma'ahat ini, mencetak generasi Quran yang bermahna dengan manha salafus salih, berakidah yang benar, berakidah yang lurus, berakhlakul karimah. Dan dengan itu mudah-mudahan kita bisa ada sumbang sih kepada dakwah Islamiyah ini ya kawan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!